Yesus ku cintakan, hartaku yang berharga Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bersyukurlah untuk kesehatan bagi kita semua. Tema kita hari ini adalah Percaya pada powernya Tuhan yang didasarkan dari Matthew 6 ayat 13. Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kalimat ini adalah bagian dari doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kristus, namun tidak semua Injil menuliskan bagian ini. Pertanyaannya ialah, apakah Tuhan Yesus benar-benar mengucapkan atau tidak? Buat saya tanpa mempersoalkan apakah Tuhan Yesus benar mengucapkan atau tidak, tapi menurut himat saya kalimat ini penuh dengan makna dan pelajaran berharga buat kita semua. yang pertama, kata karena memberikan suatu jaminan bahwa kita berhadapan dengan sosok yang tidak cuma mendengarkan ungkapan isi hati kita. tetapi dia juga punya otoritas, dia punya kuasa untuk mewujudkannya. Mengapa? Mengapa? Karena dia adalah penguasa tunggal di dalam dunia ini. Baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah penguasa yang kekal, tidak temporer, seperti yang seringkali kita jumpai di sekitar kita. Tetapi dia yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan demikian, ungkapan isi hati kita, puji-pujian dan doa kita tertuju ke arah yang tepat, tidak salah alamat. Inilah pula yang mendorong dan memotivasi kita untuk datang kepada Allah. Dan hanya kepada dia, bukan kepada ilah yang lain. Yang kedua, oleh karena itu bagi kita, ketika kita datang kepada Allah dan beribadah kepadanya dan berdoa kepadanya, itu bukan sekedar cuma untuk menjalani ritual semata. Tetapi hal itu adalah ungkapan keyakinan kita tentang Allah yang empunya segalanya. Ketika ada orang yang mengalami kesulitan, seringkali kita mengatakan, Dan maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma bisa berdoa untuk kamu. Bagi saya, doa bukan sekedar cuma. Tetapi itulah kekuatan yang kita imani. Karena kita datang dan mempercayakan kepada Allah yang maha kuasa. Namun di sisi lain, hal ini juga sekaligus menjadi cermin ketaatan kita kepada Allah. Apakah dibalik doa-doa kita, kita benar-benar menempatkan Allah sebagai prioritas yang terutama dan yang pertama di atas kepentingan kita? Atau sebagai alat bantu untuk kepentingan kita? Atau pemuas keinginan-keinginan kita semata. Inilah ujian ketaatan kita. Yang ketiga, karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mestinya menjadi pengakuan kita untuk berani mengatakan, Jangan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Sudara, betapa sering hal ini menjadi pergulatan dan perkumulan kita, yaitu antara kehendakku dan kehendakmu. Di satu sisi, Allah yang punya otoritas, tetapi di sisi lain kita juga punya kehendak dan seringkali kita dihadapkan pada pilihan sulit antara kehendakku atau kehendakmu. Dalam konteks inilah, seyukyanya kita berani mempercayakan hasil akhir kepada Tuhan yang empunya kuasa. Sebab dia tahu apa yang baik, bahkan yang terbaik buat kita. Alamilah kuasanya. Amin. Yesus, ku cinta kau, hartaku yang berharga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!